Pakar hukum Tata Negara Deni Indrayana, yang juga mantan Wamen Kumham, kembali memunculkan pernyataan panas. Kali ini dia menyampaikan dugaan akan ada upaya menjadikan Anies Baswedan bakal calon presiden atau capres dari Koalisi Perubahan sebagai tersangka. Kata Deni, upaya penetapan tersangka Anies Baswedan itu terkait perkara dugaan korupsi yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Terkait pernyataan Deni Indrayana tersebut, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menanggapinya santai. Ia mengatakan Deni Indrayana selalu bersuara. Terkait dengan kemungkinan informasi yang tidak tepat, ia menegaskan apapun itu, proses penegakan hukum dilakukan oleh KPK yang terkait dengan Formula E misalnya akan berjalan terus. Sebagai pengusung Anies Baswedan maju sebagai capres, Nasdem kata Sahroni masih enggan berspekulasi lebih jauh soal pernyataan mantan Wamen Kumham RI itu. Dirinya juga tidak bisa memastikan apakah pernyataan Deni itu benar atau salah, sebab proses hukum terkait dengan dugaan korupsi Formula E masih berjalan di KPK. Lebih lanjut, Sahroni juga enggan mengomentari secara mendalam soal adanya dugaan politisasi dari kasus ini. Sebab dirinya menilai bahwa setiap siapapun memiliki strategi politik dalam bersaing. Namun, intinya tetap untuk mendapatkan kebaikan bersama. Sebelumnya, pakar hukum Tata Negara Deni Indrayana menyebut dirinya mendapatkan informasi tentang penetapan Anies sebagai tersangka KPK. Hal itu diungkapkan dalam keterangan resminya di Twitter Deni Indrayana pada Rabu 21 Juni 2023. Ia menyebut bahwa informasi penetapan Anies sebagai tersangka KPK sudah beredar di banyak kesempatan. Dan itu dari kemarin kan, Deni Indrayana kan selalu bersuara terkait dengan mungkin dapat informasi yang tidak tepat. Tapi apapun itu, semua kan berjalan. Proses penegangan hukum dilakukan oleh KPK yang terkait dengan Formula E misalnya, kan berjalan terus. Nah, kita tunggu prosesnya selanjutnya bagaimana. Tapi kalau Deni Indrayana ngomong kan biasa kan ngomong-ngomong aja deh. Ya namanya mungkin dengan dapat informasi ya, belum tentu benar, belum tentu salah juga. Terima kasih.